Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setiap RSB, di mana saja berada, wabil khusus, Pak Putra, beserta seluruh jajaran penyiar, semoga Allah merahmati kita semua, memberkahi hidup kita, melancarkan rezeki kita, menyehatkan badan kita, memudahkan taat kita, dan semoga kelak kita semua bisa bersama berkumpul di surga Allah SWT. Hari ini kembali kita menambah ilmu agama dengan tema mendisiplinkan anak belajar baca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, sumber ilmu dan petunjuk yang tak ternilai harganya. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak kita dapat membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Namun, dalam era digital yang penuh tantangan ini, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita untuk belajar membaca Al-Quran? Pertama, mulai sejak dini. Kenalkan Al-Quran sejak usia balita. Akrabkan dia dengan Al-Quran. Karena, kalau sudah akrab, sudah biasa, dia tidak menjadi asing dengan Al-Quran. Biasakan juga, anak mendengarkan bacaan Al-Quran setiap hari. Sekarang, sudah banyak kemudahan teknologi. Dibeli speker Al-Quran. Diputar di rumah. Jadi, dia mendengar Al-Quran itu bukan sesuatu yang asing. Apatah lagi, kalau di rumah itu memang suasana Al-Quran. setiap hari dibaca Al-Quran. Jadi, anak-anak akan menengok, oh, hal itu adalah suatu kebiasaan. Yang kedua, jadikan diri Anda teladan. Orang tua, itu ketika berbicara atau ngomong kepada anaknya, terkadang bisa menentang. Tapi, kalau kita yang ditengoknya melakukannya, berarti kita jadi teladan dia. Tunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin. Sepakati. Habis maghrib kah? Habis subuh kah? Atau diselah-selah waktu? Juga, ajaklah anak untuk membaca bersama. Kadangkala, dia menjadi asing. Kita tak berupaya untuk mencelup kebiasaan kita kepada dia. Selanjutnya, kita, nomor tiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Sediakan waktu khusus untuk belajar Al-Quran. Ibaratnya tadi membaca. Kalau seibaratnya sudah lancar dia, upayakan ada guru yang datang ke rumah atau tempatkan dia, arahkan ke tempat dia membaca Al-Quran. Tempat tahfiz atau tempat mendalami ilmu Al-Quran. Sediakan waktu khusus. Karena sebenarnya kita ini kalau tidak menyediakan waktu, waktu itu akan terbuang sia-sia. Kita sibuk dengan yang lain. Main HP, televisi, gadget, segala macam kesibukan. Gunakan metode yang menyenangkan dan sesuai usia anak itu. Sesuai usia. Jadi kalau dia apa, istilahnya ada kayak TPQ, Taman Pembelajaran Al-Quran itu, TPA. Seperti itu. Selanjutnya nomor empat, konsisten. Ini agak susah ini. Istiqamah dan bertahap. Jangan langsung dipaksa banyak. Ibaratnya kalau anak yang baru cukup kayak alip-alip atau ikrok gitu. Yang kecil. Sehingga dia paham. Mulai dengan durasi pendek lalu tingkatkan perlahan. Karena manusia ini ada satu konsep di badannya. Apa itu? Bebannya itu tidak bisa langsung banyak. Sedikit-sedikit. Pikiran begitu juga. Seperti itu. Lalu beri apresiasi atas setiap kemajuan anak. Puji dia. Kasih hadiah. Kasih uang. Kasih duit. Karena kalau ada penilaian, manusia ini kan mahluk yang suka dinilai. Perempuan-perempuan kadang berpakaian yang bagus-bagus. Bermakeup. Supaya dipuji orang. Cantik. Karena manusia ini haus dengan penilaian itu. Membeli mobil baru. Baju baru. Rumah baru. Teknologi. Lain sebagainya. Ketika dia dipuji ada rasa suatu kepuasan tersendiri. Jadi anak-anak begitu juga. Ibaratnya sudah naik ikrok kedua. dibelikan jajanan atau dibawa ke tempat yang apa. Jadi dia merasa oh ada nilainya ya gitu. Kayak ngapal Quran juga seperti itu. Jadi kalau sudah satu juz masuk ke dua juz dan lain sebagainya. Nomor lima. Jelaskan makna dan keutamaan membaca Al-Quran. Ajarkan bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah. khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah Jadi itu dalam Suhaib Bukhari dikatakan riwayat dari Abi Abdurrahman As-Sulami An-Usman radiyallahu'an An-Nabi s.a.w. kal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Quran itu orang baik Sebaik-baik Paling bagus Jadi ceritakan kisah-kisah inspiratif tentang keutamaan Al-Quran Kisah-kisah dalam Quran juga Seperti kisah Nabi Yusuf Nabi Musa dan lain sebagainya Kadang-kala manusia ini mahalnya karena keingin tahuan Ingin tahu ini ingin tahu itu Akhirnya berupaya untuk mendapatkan sensasi dari keingin tahuan itu Contohnya bagaimana dapat iPhone Setelah dapat ya sudah biasa saja Mobil begitu juga Dalam rumah tangga pasangan begitu juga Andai aku berpasangan dengan dia Setelah dapat biasa saja Selanjutnya nomor enam Manfaatkan teknologi secara bijak Gunakan aplikasi pembelajaran Al-Quran yang interaktif Itu banyak di playstore Di youtube bisa juga diperdengarkan Cara baca Sekarang kan banyak orang dengan kemudahan ilmu itu Tapi itulah Kita terbuai Istilahnya kayak tersetrum dengan kemajuan zaman Setiap orang yang menyebutkan diri dengan facebook dengan teknologi itu akan menyebabkan dia tercabut daripada kemanisan ilmu dan kehusuan ibadah terima atau tidak Jadi memang dengan teknologi ini membuai membius Tapi kepada orang yang mulai bijak gunakan aplikasinya sebagai untuk kemudahan kita Batasi penggunaan jajet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Jajet itu banyak manfaatnya Tapi orang yang oper dosis akhirnya tidak tahu kayak gula gula itu ada manfaatnya tapi kalau oper juga gawat Selanjutnya yang bertujuh libatkan komunitas ikutkan anak dalam program tahfiz atau TVA di masjid kalau ada facebook kalau ada WA masukkan ke grup itu ciptakan kelompok belajar Al-Quran dengan teman seumuran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Ankabud surah yang ke-29 ayat 45 utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solat inna solat tatanha'anil fahsyai wal mungkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'alamu matasna'un bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu jadi ini perintah yaitu Al-Quran dan dirikanlah solat sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keci dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi kalau untuk solat itu suruh baca dulu suruh belajar dulu suruh pahami seperti itu jadi dari poin-poin yang saya sebut tadi mulai sejak dini jadikan diri peladan ciptakan lingkungan yang mendukung istiqamah dan bertahap jelaskan makna dan keutamaan baca Quran manfaatkan teknologi serta libatkan komunitas perkumpulan mudah-mudahan terjadilah istilahnya habit kebiasaan dan terdisiplinkanlah anak-anak itu seperti itu kurang lebih Pak Putra ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya BR di Batubara Alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan itu sebetulnya cerita alat ini ulama juga berbeda pendapat kalau dalam jahab maliki ini termasuk menyepelekan Quran sebenarnya ya begini dulu ada kisah bagaimana jika kalau burung beyo burung beyo kan bisa menirukan suara jadi iya jadi kalau seandainya burung beyonya ditaruh di tempat tapis kan dia sering memperdengar ayat itu lalu si beyonya ngomong ayat Quran yang diomongkannya fatihah jadi suara itu tidak diletakkan pada tempatnya tapi sekarang mungkin kita tak boleh terlalu kolot ya dengan persepsi seperti itu walaupun ada pendapat alat-alat itu cuma membantu yang betulnya membacakan kalau itu kan rekaman bukan membaca jadi untuk ngusir itu bukan rekaman membacanya membaca itu kan penuh jiwa iya iya bukan di itu kan sama-sama suara itu mungkin orang yang mau berdebat panjang lah ya tapi kalau anjurannya itu kan utlu bacalah berarti ada perintah sekarang yang membaca itu siapa alat alat tak membaca dia memperdengarkan bacaan yang telah kan itu rekaman rekaman itu kan terjadi dulu kan begitu jadi sebetulnya yang membaca Al-Quran itu merugya itu bukan alat itu tadi alat itu cuma memutar episode yang dulu terjadi jadi kalau cerita masalah untuk apa jiwanya pun berbeda orang kalau teknologi ini kan bisa asal-asalan maksud asal-asalan itu ya diperdengarkan di WSI pun di apa terserah kadang orang yang dengarnya itu ya sekarang siapa dapat pahala tak mungkin rekaman kan dia kan tidak mukalab tidak dibebankan hukum gak ada surga neraka sama dia gak mungkin hp juga kan jadi kalau orang yang membaca dia kan ada beban sendiri ada dapat pahalanya jadi kalau kita cerita tentang masalah bacaan ya kembali kepada pribadi alat itu tidak akan bisa menggantikan posisi nyata itu hanya membantu ibaratnya sekarang kita rindu dengan orang yang jauh di mata contoh katakan di Malaysia atau dimana saja dengan menggunakan video call agak terobati tapi rasa perjumpaan itu sentuhan itu suara itu apa namanya siran napas lain sebagainya takkan bisa tergantikan kalau memang bisa menggantikan itu semua cukup aja kita tengok di depan hp ini kabah yaudah kita tahu apa saja hp itu ibaratnya kalau orang mau umroh tapi tempat itu suasananya lingkungannya beda jadi kalau mau digantikan rekaman itu dengan itu enggak kalau saya sendirilah mungkin kalau usaha lain wallah karena pendapat ini beragam jadi kalau saya sendiri bukan agak apa makanya rekaman rekaman di masjid itu ini kan sudah umum lumrah jadi saya pas ada diajak buat jamaah bukannya pergi sendiri ya pak putra mereka pada saat itu karena ada bus-bus kayak bus pemkap gitu ya kan ayo kita jalan-jalan ustaz kata dia atau ada yang memang model wisata dakwah religi jalan-jalan gitu rihlah jadi saya diajak uang saya tidak ada kami yang memfasilitas si ustaz ajak keluarga kan gitu jadi pas saya di setabat di setabat itu pak putra ada satu pemandangan yang indah di masjid mungkin itu masjid raya setabat ya pada saat itu bus kami singgah yang membaca Al-Quran itu memang orang orang asal masuk waktu ada orang yang mungkin ditugaskan bukannya kasir kan Al-Quran itu diperdengarkan jadi terasa rohnya rohnya coba kalau kita kenapa kita mesti harus juga memanggil penyanyi yang asli ketika ada pesta kenapa tidak cukup suaranya saja diperdengarkan karena nuansanya itu beda iya tetap juga penyanyi itu yang dihadirkan kayak ginilah pak putra saya tidak hadir di studio memang ini oke lah sampai cerita saya ini kepada telinga pendengar tapi rasa pak putra di situ pak putra sendirian di dalam ruangan saya di atas rumah saya jadi ini kan nuansa hati saja kita ini rasa seperti dalam satu studio kita akan begitu cuman teknologi tidak akan bisa alat tidak akan bisa menggantikan kehadiran orang tua yang rindu kepada anaknya tak cukup hanya sekedar mendengar suara tapi mesti harus hadir ditengoknya kalau kita hadir itu kan persentase kepuasannya kan beda bisa ditengok ujung kepalanya kakinya kalau hanya di api ini kan bisa nipu mana tahu pak putra ini saya mungkin lagi rebahan atau lagi kayak mana kan gak tahu tapi kalau hadir itu kan memang betul-betul dijaga sama juga kalau di majelis ilmu pak putra kalau orang hadir pakainya harus bagus ini kan gak tahu juga pak putra apa saya gak lagi pakai baju gitu atau tidak kan begitu contoh seperti itu jadi suara rekaman tidak akan bisa menggantikan posisi membaca langsung kesitunya maksudnya saya pak putra ya inisial jadi alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh amin amin ya silahkan iya iya jadi kalau sudah suka berarti habit habit itu kebiasaan sudah terbiasa seringkuh kalau sudah terbiasa seringkuh dan kita sudah mencap dia orang yang tukang selingkuh kita menerima hasil dari upaya selingkuhnya berarti kita subahat dosanya ikut juga nanggung begitu iya berserikat dia di dalam maksiat jadi dikatakan saling saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu dosa ya berhenti ngapain rejeki ya kita ini sebetulnya rejekinya sudah ditentukan cuma kan ini iman saja maksudnya usaha tetap itu diberikan gerakkan tangan dan kaki nah itu yang betul-betul tawakal yang benar bekerja dia bergerak setelah bergerak ada hasil nah itu ketentuan Allah ada rejeki itu halal ada rejeki haram jadi yang haram itu dia yang memilih padahal sama-sama rencana Allah kasih satu juta nih cuman karena ada yang haram duluan datang haram diambilnya padahal halal sebentar lagi cuma karena sudah dipilihnya yang haram halal gak mau mendekat orang yang sibuk dengan makan yang haram tadi betulnya ada juga makan halal orang sampai sekarang masih hidup ya maaf-maaf nih makanan yang dipersibukkan dengan harga ratusan ya puluhan jutaan gitu ya itu jadi kotoran juga semua gak akan bisa kita kenali oh ini bekas ini nih yang bertahan hari ini yang makannya mewah ya hidup seperti itu juga mungkin ujian dia berbeda ada sakit ada kekurangan itu keluarga dan sebagainya jadi balik kita cerita maksiat tinggalkanlah jangan berkawan dengan orang-orang seperti itu kurangi circle lingkaran orang-orang seperti itu kurang manfaatnya itu bahkan boleh jadi satu saat kita akan bersikap seperti dia karena kawan itu menular jadi akhirnya kita membiasa nanti akhirnya kita akan buat ibaratnya kalau ada orang tahu kita ini selingkuh buat tutup mulut juga kayak seperti dia mentelada jadi seperti itu iya alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh iya kaimah iya kaimah perbatasan berarti ini kayak dekat Mesir sama Palestina terbatas salahkan silahkan masing-masing ada padilatnya selesaikan saja zikir dan doa dulu baru salat padiyah silahkan silahkan iya ibu em silahkan ibu em alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh iya silahkan silahkan ibu em kalau lupa rakaat ibaratnya di dalam sholat kan datang nih kita ini tiga atau dua rakaat ya dua atau tiga rakaat tiga atau empat maka hukumkan layang sedikit gak usah diulang dalam hati ini sekarang berapa ada contohnya nih pak putra dalam sholat ada keraguan tentang rakaat di dalam hatinya naik sholat apa yang terjadi masalah rakaat pasti pilihannya ada dua di dalam hati tiga atau empat rakaat ini kita ibaratnya sholat isa atau sholat juhur asar tiga atau empat walaupun nyatanya sudah empat hukumkanlah tiga iya hukumkan yang sedikit lalu tambah lagi rakaat ya walaupun sebetulnya sudah lima kalau ada orang memandang tapi yang dihukum dihati kita setelah itu sebelum salam kita kan tahiyat tahiyatul mubarakatuh salawat taibatul dan seterusnya inna kahhamidu majid kita sujud dua kali itu disebut sujud sahwi terlupa iya jadi total sujud seperti empat dua dua sujud sholat dua sujud sahwi nanti sudah sujud ya sujud sekali dibaca subhanallah ya namu walaya suhu kalau tahu kalau tidak ya baca subhanallah rabjal a'lah saja habis itu duduk diantara sujud sujud lagi habis itu duduk salam langsung karena udah tahiyat tadi kan seperti itu jangan gula dibatalkan atau diulang iya hadirin pendengar pendengar yang mendengarkan pendengar RSB yang berbahagia mendisiplinkan anak untuk belajar membaca Al-Quran bukan tugas yang mudah namun dengan kesabaran konsistensi doa yang tak pernah putus insyaallah kita akan melihat buah manis dari usaha kita ingatlah bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah dan membekali mereka dan Al-Quran adalah investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat mari kita bersama-sama berusaha menjadikan generasi penerus kita sebagai generasi Qur'ani yang mencintai memahami dan mengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari semoga Allah memberi kita kekuatan dan kesabaran dalam mendidih anak-anak kita dan menjadikan mereka sebagai kurra ta'ayun penyeju hati di dunia dinah akhirat para pendengar mudah-mudahan Allah beri rezeki itu untuk Pak Putra dan untuk keluarga saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh